Ia, sahabat olahraga, berbicara soal petinju terbaik Indonesia, tentu tak abdul jika kita tidak menyebut nama Daud Yordan. Petinju ini petinju asal Kalimantan Barat yang sudah malah melintang hiasi ring tinju nasional dan dunia. Ini namanya masih harum bahkan sampai saat ini. Pukulan maut Daud Yordan ini sudah memakan banyak korban, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ada satu duel Cino yang cukup fenomenal. Kaladia bentrok dengan petinju asal Rusia bernama Pavel Malikov yang main curang di pertengahan pertarungan. Duel perebutan sabuk WBA Interkontinental kelas ringan itu berlangsung di Eka Trimbak pada 23 April 2018. Modal Pavel Malikov kala itu adalah 13 laga profesional dengan 5 kemenangan KU. Sementara petinju Indonesia Daud Yordan ini sudah vakum selama satu tahun dari ring tinju. Namun Daud Yordan ini bukan tanpa modal. Sebelum melakoni pertandingan, Daud Yordan ini sudah menempa persiapan serius di Spanyol. Dia tentunya siap merebut sabuk itu dari pinggang Pavel. Pertarungan seru menjadi penghias di awal ronde. Jual beli pukulan pun terjadi sehingga membuat pelipis kedua petinju ini mengeluarkan darah. Kedua petinju ini baik Daud Yordan maupun Pavel Malikov tak ada yang mengendur hingga akhirnya ronde ke-6. Nah, Pavel terlihat frustasi nampaknya dan bertingkah curang. Dia membanting Daud Yordan dengan keras sehingga menyebabkan Daud kesakitan. Kemudian Wasid pun tak tinggal diam. Melihat aksi tak terpuji dari Pavel Malikov tersebut, dia sempat menghentikan laga dan memperingatkan Pavel Malikov. Beruntung Daud Yordan ini masih bisa bangkit kembali. Iya, tepatnya di ronde yang ke-8, Cino Yordan ini melepaskan pukulan bersih ke rusuk Pavel Malikov dan ditutup dengan huk kiri keras. Pavel pun akhirnya sontak terjatuh sambil memegangi rusuk kirinya. Wasid kemudian menghitung hingga 10 hitungan, tanda Pavel tak bisa melanjutkan pertarungan dan Cino dinyatakan sebagai pemenang. Yang mengagetkan, setelah Daud Yordan ini berselebrasi tanda kegirangan, dia menghampiri Pavel untuk menunjukkan sikap respek dan berpelukan. Terima kasih telah menonton!